Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih selama ini masih terus setia bersama Maman Adaji Channel Alhamdulillah sahabat tani pada hari ini ini hari ke 34 untuk tanaman kita ini tanaman timun Mira F1 usianya 34 HST Alhamdulillah tanaman ini sekarang sudah ada buahnya yang sudah bisa dipetik nah sahabat tani untuk ukuran timun di pasaran yang laris itu biasanya yang sebesar ini sahabat ya biasanya isi 7 atau isi 8 sahabat ya nah sahabat tani Alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur dan Alhamdulillah tanaman kita juga tumbuh subur sahabat ya sehingga kita bisa memetik hasil dari tanaman kita sahabat ya ini merupakan petik perdana walaupun belum banyak tapi kita bersyukur karena kita bisa panen sahabat ya nah sahabat tani untuk perawatan tanaman timun ini di media tanam ini ini media tanamnya lahan bekas sahabat ya ini bekas cabai kita kasih jeda waktu 1 minggu kita kasih pupuk dasar waktu itu kita siram dengan cairan kapur sahabat ya kemudian minggu berikutnya kita siram dengan nitrobakter kemudian minggu berikutnya lagi kita kocor dengan pupuk bionuklir dari NPK-16 dan juga beberapa pupuk organik diantaranya trichoderma dan jakabak sahabat ya nah sahabat tani kemudian waktu itu kita langsung menanam biji sahabat ya untuk pupukannya 5 hari setelah tanam kita menggunakan pupuk kalsium plus asam humat sahabat ya lalu 5 hari berikutnya dan sampai saat ini kita menggunakan pupuk bionuklir dan videonya sudah kita sediakan pada video-video sebelumnya sahabat ya karena pupuknya bagi admin di usia 7 HST atau 10 HST sampai menjelang generatif kita tinggikan pospat tinggikan nitrogen kecilkan kalium nah setelah menjelang generatif setelah berbunga dan berbuah kita tinggikan yang 2 yaitu pospat dan kalium sementara nitrogennya kita kurangi dan nantinya setelah ini nanti dipetik ini akan dipokuskan lagi ke kalium yang tinggi pospat direndahin sedikit dan nitrogen yang sangat rendah untuk nitrogennya admin sarankan 12% saja jangan terlalu banyak ketika tanaman mulai berbuah ini juga berhubungan dengan perawatan timun ya dari 5 HST sampai 34 HST ini admin selalu rolling dengan kalsium sahabat ya misal hari Senin kita kocor dengan NPK ya kalau untuk yang vegetatif nah kemudian hari Rabu atau Kamisnya admin kocor dengan kalsium sahabat ya begitu juga penyepraiannya misalkan hari Rabu kita spray menggunakan kalsium sahabat ya nah nanti hari Jumatnya kita spray lagi menggunakan pupuk daun ya misalkan ganda silde kalau untuk vegetatif ya atau ganda silbe kalau untuk generatif tapi kalau untuk admin ini untuk pupuk cairnya kita menggunakan bionuklir yang sudah kita buat itu bionuklir itu dari pupuk kimia dimik dengan pupuk organik sahabat ya tutorialnya ada pada channel ini sahabat ya nah jadi seperti itu saja yang poin penting dalam proses pemupukan ini penting ya rolling dengan kalsium baik vegetatif ataupun generatif dan untuk penyepraiannya kalsium boleh dimik dengan fungisida tapi tidak dengan insektisida kalau untuk insektisida itu seharusnya tunggal tidak dimik dengan fungisida ataupun dengan pupuk sahabat ya ini saran dari Maman ADJ Channel sahabat ya nah sahabat ini jadi seperti itu ya kita perlu rolling dengan kalsium supaya tanaman kita sehat daunnya hijau tidak mudah terserang oleh penyakit untuk nitrogennya admin sarankan 12% saja jangan terlalu banyak ketika tanaman mulai berbuah nah sahabat tani untuk pupuknya kalau teman-teman mau menggunakan pupuk yang pabrikan kalau sudah panen seperti ini bisa menggunakan pupuk KNO3 putih ini MKP untuk penyeprayannya sahabat ya untuk pengocorannya bisa menggunakan NPK booster atau NPK grower kalau untuk pengocorannya ini terus lakukan pemupukan beserta pemetikan kalau sudah panen seperti ini 2 hari sekali dikocor dengan pupuk juga tidak apa-apa dipetik tiap pagi itu lebih baik jadi habis mundur kita sore harinya melakukan pemupukan 2 hari sekali sahabat ya supaya buah timun besar maksimal sahabat ya dan juga supaya buah-buah yang kecil nantinya akan lebih cepat besar kalau pemetikannya rutin dan pemupukannya juga rutin nah sahabat tani untuk insektisidanya admin menggunakan imidacropid kemudian abamektin dan terakhir kita menggunakan kurakron untuk pencegahan alat buah dan nanti ini kita akan rolling lagi dengan lanet sahabat ya untuk mencegah ulat sahabat ya nah untuk pungisidanya admin menggunakan pungisida hayati diantaranya trichoderma jakaba dan juga ada beberapa pupuk organik cair yang sifatnya agen hayati seperti POC mangkodu sahabat ya itu untuk pungisida hayatinya dan juga admin tadi ada yang ketinggalan yaitu insektisidanya insektisidanya selain menggunakan yang tadi itu insektisida metomil insektisida imidacropid dan abamektin kita juga menggunakan pesticida nabati dari puntung rokok dari umbi gadung dan dari akar tuba yang kita fermentasi sahabat ya untuk membantu kita supaya hemat dalam penggunaan pesticida sahabat ya nah untuk pungisidanya tadi itu kita menggunakan pungisida hayati diantaranya trichoderma jakaba dan juga beberapa pupuk organik cair yang sifatnya agen hayati seperti POC mangkodu sahabat ya dan admin juga menggunakan pungisida dari anorganik seperti antrakol dan juga amistartop untuk yang kita gunakan pada tanaman ini untuk amistartop baru satu kali sebelumnya itu kita menggunakan antrakol saja dari 10 HST sampai saat ini di usia 34 HST dan juga kita menggunakan pungisida buatan dengan bahan aktif tembaga ya kita membuat sendiri dari bahan tembaga yang kita larutkan dengan air aki sahabat ya disebut juga tembaga sulpat nah sahabat ini seperti ini perawatan perawatan kita di insektisidanya dan di pungisidenya juga di pupuknya sahabat ya nah untuk perawatannya sendiri admin sudah berbagi ke teman-teman semua dari awal hingga saat ini dan insyaallah ini akan terus kita abadikan tanaman ini karena tanaman ini potensinya sepertinya bagus ya sepertinya akan berbuah lebat dan disini juga banyak yang berbuah ganda juga berbuah tiga ya triple oke sahabat tani seperti ini tanaman timun mira F1 usia 34 HST ditanam di lahan bekas tanaman cabai sahabat ya oke sahabat tani selamat menyaksikan selengkapnya video cuplikan tanaman timun mira F1 usia 34 HST terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat 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 selamat